Intro Maling motor ini sedang menjalankan aksinya, di sebuah motor yang banyak terparkir itu. Pelaku pun berhasil membobol motor tersebut dan segera kabur. Namun apalah daya, motor tersebut digembok oleh pemiliknya. Pelaku pun gagal, dan terpaksa helm korban pun diambil sebagai gantinya. Kejadian ini di Cineri Depok, pada tanggal 19 April 2024. Maling ini sedang menyamar dan perpakaian, seolah-olah ingin pergi ke masjid. Pelaku pun hendap-hendap, dan memasuki rumah warga. Belum sempat beraksi, sudah ketahuan oleh ibu-ibu dan meneriakin pelaku. Pelaku yang panik, langsung lari terbirit-birit. Inilah jambretnya yang menyatroni dua bocil itu, yang sedang main HP. Pelaku pun langsung beraksi, namun gagal karena dua bocil itu, langsung kabur sambil berteriak. Pelaku yang apes ini, tidak mendapatkan apa-apa atas aksinya itu. Seorang preman yang membawa sajam tersebut, menyatroni sebuah rumah yang kebetulan pemiliknya, sedang santai di depan rumahnya. Ternyata sang preman ini salah memilih lawan, karena yang sedang dia lawan adalah seorang polisi. Pelaku seketika langsung panik, lantaran sudah melihat beceng dan perlahan pelaku nyalinya langsung ciut. Korban pun tak memberikan kesempatan pelaku untuk melarikan diri. Pelaku pun dapat diamankan oleh korban, dan diringkus oleh satuan polisi. Pada tengah malam, ada seorang pemuda pengangguran yang menjalankan aksinya, di sebuah rumah dan berusaha membobol pagar yang dirantai oleh korban. Pelaku ini nekat beraksi seorang diri, dan lengkapi oleh tang besar, guna membobol semua barang-barang yang berada di rumah ini. Pelaku pun sukses membobol pagar tersebut, dan segera masuk bersama motor-motornya. Maling ini masih santai, dan sempat mondar-mandir untuk mengambil peralatan yang berada di rumah. yang dia bawa untuk beraksi. Nah untuk para netizen, berhati-hatilah dan selalu waspada. Pelaku berada di dalam dan sempat curiga, kalau di rumah ini ada CCTV. Karena CCTV inilah yang terhubung langsung ke HP korban, dan memberitahu warga sekitar, bahwa di rumahnya sedang ada maling lagi beraksi. Warga pun datang ke lokasi dan dibekali oleh mandau di pinggang, langsung meringkus pelaku. Mari kita saksikan saja, saat pelaku diringkus oleh warga yang membawa mandau. Pelaku pun tertangkap oleh warga, dan memohon ampun agar tidak diberikan salam olahraga. Pelaku pun dibawa ke lahan kosong, untuk dimintain keterangan, sambil diberikan salam olahraga. Pelaku pun terakhir. Sesampainya di saung kosong, dua warga tersebut meminta kepada pelaku, untuk berkata jujur, sudah berapa kali melakukan pembobolan rumah. Pelaku pun pasrah, dan tak bisa lari lagi dari kenyataan. Pelaku pun akhirnya diserahkan ke kantor polis. dan berikut barang buktinya. Oke cukup sampai disini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda semua diberikan kesehatan, dan rezeki yang melimpa. Terima kasih.